Pemirsa selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Pori. Dan kini kita akan bergabung dengan Brigadier Cici di studio NTMC Pori. Brigadier Cici bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini. Ya baik terima kasih Nata juga Yasmin di studio dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda. Mari kita update bersama perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Pori. Dan yang pertama saya akan mengajak pemirsa memantau secara langsung perkembangan arus lalu lintas di kawasan Cipio Tebet, Jakarta Selatan. Pagi ini kondisi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya sedangkan untuk dari tol dalam kota juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Khususnya bagi para pengendara dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Kami himbaw bagi para pengendara untuk tetap waspada dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Simpang, Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung ataupun Tanjung Priuk terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terjadi sedikit pelambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light. Begitupun untuk arah sebaliknya kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah bersabar menunggu antrian traffic light dan khususnya bagi para pengendara sepeda motor untuk selalu berhenti di belakang carry stop. Selanjutnya kita akan beralih ke kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kecepatan kendaraan masih ditempu dengan kecepatan 45 km per jamnya. Dan untuk tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke tol airport Jalan Prof Sediatmo maupun sebaliknya juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramah. Dan untuk kendaraan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tanggerang dan sebaliknya juga hingga saat ini masih ditempu dengan kecepatan yang cukup normal. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengantisipasi banyaknya para kendaraan yang keluar masuk di sekitaran kawasan pusat perbelanjaan yang berada di kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Dan terakhir kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lelintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol maupun yang akan menuju ke arah Petaburan dan juga ke arah Pejompongan maupun ke arah Cawang hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Bagi para pengendara dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol menggunakan jalur flyover dihimbau untuk tetap berhati-hati mengantisipasi para pengendara yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Petaburan. Dan untuk tol dalam kota Cawang Grogol hingga saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Pemirsa perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1x24 jam, telah terjadi sebanyak 287 kasus laka lantas dengan rincian 37 meninggal dunia, 15 luka berat, dan 358 luka ringan. Dari 287 kasus laka lantas yang terjadi, 66 persen terjadi di siang hari. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berkonsentrasi dan tetap berhati-hati saat mengemudi. Dan bagi pemirsa yang ingin terus mengupdate bagaimana perkembangan harus lalu lintas, kami siap melayani andas. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669 juga melalui SMS center di 91119. Demikian Yasmin Jukanata yang dapat kami laporkan langsung bersama saya Brigadir Cici dan silakan kembali ke studio. Terima kasih Brigadir Cici atas laporan Anda dari studi anti-AMC Polri. Selamat petugas kembali dan salam presisi. Terima kasih telah menonton!